Intro Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa dan salam sehat untuk Anda semua Konferensi Wali Gereja Indonesia Telah menetapkan Tata Praen Ekaristi 2020 Pada tanggal 27 Desember 2020 Tata Praen Ekaristi ini diluncurkan pada tanggal 7 Mei 2021 TPE 2020 didasarkan pada Ordo Mise Dalam Misale Romanum Editio Tipica Tersia Reimpresio Amendata pada tahun 2008 Sekaligus Tata Praen Ekaristi ini menjadi revisi Atas Tata Praen Ekaristi yang telah ditetapkan oleh KWI Pada 2005 Dengan penetapan ini pelan namun pasti kita semua diajak untuk meninggalkan pelaksanaan Tata Praen Ekaristi 2005 Dan beralih ke Tata Praen Ekaristi 2020 Saya percaya akan muncul pro dan kontra diantara kita semua Baik diantara para imam dan juga di tengah umat atas penetapan TPE 2020 ini Tetapi ada hal yang harus kita catat Yaitu Pembaruan di dalam gereja katolik adalah sesuatu yang biasa Adalah sesuatu yang lumrah Dan berkaitan dengan Tata Praen Ekaristi Pembaruan kali ini bukan sesuatu yang baru Gereja katolik Indonesia telah memiliki beberapa tata perayaan Ekaristi Yaitu TPE 1971 Diperbarui menjadi TPE 1979 Dan setelah sekian lama digunakan terjadi pembaruan lagi Menjadi TPE 2005 Dan kali ini diperbarui lagi menjadi TPE 2020 Selain itu Dengan adanya Tata Praen Ekaristi 2020 ini Kita diajak untuk mengungkapkan semangat kesatuan Di dalam gereja Gereja dunia Dan khususnya gereja katolik di Indonesia Dibutuhkan pengorbanan Untuk seirama dengan dinamika gereja Rasa-rasanya Dengan semangat ketaatan Perjuangan untuk menggunakan Tata Praen Ekaristi 2020 ini Ini akan terasa ringan dan mudah Untuk itulah unit pengembangan pastoral komunikasi Keuskupan Agung Semarang Membuat panduan pembelajaran nyanyian Di dalam TPE 2020 Maksudnya adalah Untuk membantu para imam Membantu umat Di dalam mempelajari Tata Praen Ekaristi ini Panduan pembelajaran ini Kami bagi menjadi lima bagian Bagian pertama berisi pengantar Dan ritus pembuka bagian satu Lalu yang kedua adalah Ritus pembuka bagian dua Ketiga berisi Liturgi Sabda Yang keempat berisi Liturgi Ekaristi Dan yang terakhir Yang kelima Berisi Ritus penutup Dan akhirnya Selamat belajar Menggunakan bahan Yang kami sediakan ini Tuhan memberkati Saudara dan saudari Yang terkasih di dalam Kristus Berkah Dalem Di bagian ritus pembuka Kita akan menemukan Beberapa bagian Bagian yang pertama Adalah Tanda Salib Jika didaraskan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Seperti biasa Sementara Jika dinyanyikan Demikian Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kemudian Untuk bagian salam Di TPE yang 2005 Disediakan 7 salam 6 untuk imam Dan 1 untuk uskup Sementara Untuk di TPE 2020 Hanya sediakan 4 salam 3 untuk imam Dan 1 untuk uskup 3 rumusan Untuk imam Demikian Rumusan yang pertama Jika didaraskan Demikian Semoga Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan persekutuan Roh Kudus Bersamamu Dan dijawab oleh Umat Dan bersama Rohmu Jika dinyanyikan Demikian Semoga Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus Cinta Kasih Allah Dan persekutuan Roh Kudus Bersamamu Dan Bersama Rohmu Untuk rumusan Untuk imam Yang kedua Berbunyi Demikian Rahmat dan damai Sejahtera Dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Kita Yesus Kristus Bersamamu Dan dijawab oleh Umat Dan bersama Rohmu Jika dinyanyikan Demikian Rahmat dan damai Sejahtera Dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Kita Yesus Kristus Bersamamu Dan bersama Rohmu Untuk rumusan Untuk imam Yang ketiga Jika didaraskan Demikian Tuhan Tuhan Bersamamu Dan dijawab oleh Umat Dan bersama Rohmu Jika dinyanyikan Demikian Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Menjadi catatan Untuk di bagian Salam Bahwa rumusan Tuhan Sertamu Dan dijawab oleh Umat Dan Sertamu juga Tidak Dicantumkan lagi Di dalam TPE 2020 Setelah Tiga rumusan Untuk imam Untuk satu rumusan Uskup Dapat didaraskan Demikian Damai bagimu Dan dijawab oleh Umat Dan bersama Rohmu Jika dinyanyikan Demikian Damai bagimu Dan bersama Rohmu Demikian Untuk bagian Salam Pembuka Selanjutnya Bagian Adalah Bagian Tobat Pembuka 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 Luís Pembuka